Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, pemeriksaan Basuki Cahaya Purnama kita bergabung dengan Gabi Natasha dari Mabes Polri. Gabi ada perkembangan apa dari pemeriksaan Ahok hingga saat ini? Gabi silahkan. Ya Allah Fi, hingga saat ini memang pemeriksaan perdana dari Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penistaan agama masih terus berlangsung. Dan dalam pemeriksaan yang sudah dikelar sejak pukul 9 pagi tadi ini memfokuskan pada perlengkapan atau melengkapi berkas pidana maksud kami melengkapi berkas perkara pidana sebelum nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan. Dan sementara itu dalam pemeriksaannya kali ini Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama didampingi oleh 15 kuasa hukumnya. Dan bersekala informasi yang kami dapatkan dari juru bicara tim pemenangan Ahok dan juga Jarot kami mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini sudah sebanyak 10 pertanyaan yang diajukan oleh para penyidik kepada Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ini. Dan namun untuk perihal dari pertanyaan tersebut kami memang belum mendapatkan kepastian apa saja yang ditanyakan kepada Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ini. Dan sementara itu untuk penahanan dari Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ini sendiri oleh pihak kepolisian tampaknya tidak akan dilakukan karena pihak kepolisian menilai bahwa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ini dimilai cukup kooperatif dan juga tidak mengulangi perbuatan dari pidana tersebut. Dan seperti yang diketahui Lofi bahwa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 November 2016 yang lalu. Setelah sebelumnya pihak kepolisian menggelar perkara terbuka terbatas dengan menghadirkan beberapa saksi ahli. Dan hingga saat ini dari mulai penyidikan hingga pemeriksaan perdanaan yang kali ini sudah sebanyak 24 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Demikian Lofi kembali pada Dulu Studio. Terima kasih Gabi Natasha melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta.